Aktivitas pembakaran lahan untuk dijadikan tempat bercocok tanam hampir menjadi penyebab musibah. Pasalnya, pembakaran lahan yang terjadi di desa Lubak Manis, Kecamatan Malino Utara, nyaris mengenai rumah warga pada Rabu 18 Agustus lalu. Kepala Satpol PP, Lin Mas dan Damkar Malino, Kameran Daik, mengatakan, Sekira pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Tengah, pihaknya mendapat laporan kebakaran dari masyarakat. Sekira pukul 14 lewat 30, sebanyak 15 personelnya tiba di TKP. Ia menjelaskan, warga yang melakukan pembakaran lahan telah melakukan penjagaan pada setiap sisi lahan. Namun karena terik matahari sangat panas, ditambah angin berembus dengan kencang, sehingga api tidak dapat dikendalikan. Kameran menjelaskan, pembakaran hutan sangat berisiko tinggi. Apabila musim kemarau ditambah dengan angin kencang melanda suatu daerah, maka sangat berpotensi terjadi hal-hal di luar kendali. Dari pengalaman pihaknya, pernah mengalami masa sulit memadamkan api, akibat dari kebakaran hutan hingga hampir sebulan lamanya, yaitu pada tahun 2019 lalu. Kameran menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap pembakaran lahan. Hadi Aris Iskandar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.